Ngebucin online, gemes bersama Luna Maya dan Miksim di tanah para dewa Dewi. Keindahan pantai di Bali tidak perlu diragukan lagi. Ketika Luna Maya random bergaya dengan latar belakang sunset yang indah, seketika semesta seakan tertawa ke dalam suasana yang bahagia, menyambut jiwa yang sedang bergembira dan berbagi kasih, menyambut tahun baru yang penuh harapan. Dan Luna Maya yang seorang model, serendem apapun gayanya, menjadi nampak eksotis dan berhasil menyampaikan pesan positif dan kebahagiaan kepada semua warga. Ketika Luna Maya bergaya ala-ala model dan memegang sinar matahari di tangannya, ujir, seketika dunia cerah penuh warna menghiasi angkasa dengan cinta dan kasih semesta. Awal tahun 2024 penuh harapan secara sunset Bali yang tengah Luna genggam. Semoga ya, menjadi momentum Luna Maya dan Miksim, bermudah jalannya untuk mengikat kasih mereka ke dalam ikatan yang semakin kuat dan membahagiakan. Momen-momen indah di Bali sepertinya merupakan momen yang teramat manis, semanis madu dan layak untuk dikenal. Dari visual yang tersaji mampu memajahkan mata warga, kebersamaan Luna Maya dan Miksim seakan membangkitkan romantisme dan rasa kasih sayang yang semakin membarat. Di beberapa waktu ini, tidak ada yang mampu mengalahkan kegemesan sepasang insan yang sama-sama rupawan, menikmati suasana pulau terindah di Pulau Dewata Bali dengan menaiki kendaraan sepeda motor. Ya, asal tahu saja kalau perjalanan bersama dengan sepeda motor itu, sensasinya itu loh. Bisa menciptakan momen indah dan mengesankan untuk hubungan kekasih. Terkadang suasana lucu bisa tercipta dengan spontan ketika bermotor. Keintiman dan romantisnya cinta lebih kerasa. Naik motor juga membuat pasangan semakin memahami. Eh, kalau ternyata dalam kesederhanaan, suasana indah juga bisa tercipta. Naik motor berdua kekasih emang asoy yebo ya guys. Di antara sekian momen di Bali yang istimewa, tentu saja bertemu dan berbincang lebih intim dengan keluarga ini merupakan sesuatu yang bermakna. Terlebih, yang menjadi teman bicara itu adalah seseorang yang sangat berharga bagi pasangan kita, yaitu bunda atau ibu. Desa Maya, ibunya aktris cantik Luna Maya yang seorang single parents, adalah wanita yang luar biasa, yang berada di Bali kesuksesan seorang Luna Maya. Tentu saja doa dan harapan seorang ibu telah mengalir deras di antara aliran darah dan denyutan nadi beliau. Sehingga ya restu seorang ibu adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat berharga. Pertemuan antara Maxim dan bundanya Luna Maya mungkin bukanlah yang pertama kali. Seperti yang pernah dilihat di vlognya Luna Maya, kalau Maxim sebenarnya pernah bertemu dan mungkin berbincang dengan bundanya Luna Maya ini di acara istimewa Luna Sela di ulang tahunnya Luna, beberapa bulan yang lalu. Namun, pertemuan Maxim sang pria tampan sejati ini dengan ibu bundanya Luna Maya Resa Maya beberapa waktu kemarin bisa dibilang pertemuan yang mempunyai makna tersendiri juga loh. Saling bertukar bingkisan dan saling menghormati, berbagi kasih, menghargai, cinta kasih terlihat dalam suasana hari itu. Seorang pria tampan yang dengan gentleman bertemu dengan keluarga inti sang perempuan ini bisa menjadi penanda bahwa hubungan yang terjalin bukan hanya main-main belaka. Keseriusan menjalani sebuah hubungan biasanya ditandai dengan keberanian seorang lelaki untuk bertemu dengan keluarga sang perempuan. Dan itu telah Maxim lakukan dengan manis. Semoga saja di sepanjang tahun 2024, semakin banyak momen-momen kemesin yang semakin mengikat Maxim dan Luna Maya hingga sampai di titik peresmikan hubungan keduanya ke jejang yang lebih tinggi. Walaupun sebagai warga, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kebahagiaan keduanya. Toh mereka berdua merupakan pasangan yang sudah dewasa ya kan? Sehingga memiliki pandangan dan cara tersendiri untuk menjalani cinta dan segala keindahannya tanpa didikte oleh siapapun. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maxim, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Luna Maxim, yubisayu! Sub indo by broth3rmax